Intro Yo what's up guys selamat datang kembali di channel Rudy WFA Di video drop story kali ini aku akan bercerita tentang asal usul hantu mulut sobek Atau sering disebut juga dengan Kuchisake Onna Hantu mulut sobek ini merupakan hantu yang berasal dari negara Jepang Hantu ini merupakan sesosok wanita yang memiliki mulut sobek yang besar Sehingga tampak begitu menyeramkan Ia biasanya muncul di tempat-tempat yang sepi Dan biasanya hantu mulut sobek ini menyerang anak-anak dan juga remaja Dikisahkan Kuchisake Onna adalah wanita yang hidup di jaman Heian di Jepang Ia memiliki wajah yang begitu cantik Namun dia sangat sombong Suatu ketika dia menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan seorang samurai Suaminya sangat menyayangi wanita tersebut Dan dia selalu berusaha melindungi kekasihnya Kapanpun dan dimanapun itu Namun yang dilakukan oleh Kuchisake Onna malah sebaliknya Dia berselingkuh dengan laki-laki lain Tanpa sepengetahuan suaminya Hingga suatu hari perbuatannya itu diketahui oleh suaminya Suaminya melihat Kuchisake Onna sedang berduaan dengan laki-laki lain Suaminya yang begitu kecewa langsung menarik tangan istrinya Dan segera membawa istrinya pulang ke rumah Suaminya merasa sangat kecewa dengan istri yang ia cintai Ia begitu marah karena telah dihianati Sesampainya di rumah terjadi pertengkaran hebat antara mereka berdua Istrinya yang selalu melawan Dan tidak bisa dinasehati Membuat suaminya semakin kesal Kesabaran sang suami pun mulai habis Ia mengambil pedang samurai miliknya Dan menganiaya istrinya sendiri Hingga tanpa sengaja dia menebas wajah istrinya Yang membuat mulutnya robek Dari telinga satu ke telinga yang lain Kuchisake Onna benar-benar merasa kesakitan Ia meminta ampun kepada sang suami Kemudian suaminya pun berhenti Dan dia bertanya Siapa yang akan bilang kamu cantik? Kuchisake Ejek suaminya Setelah itu Kuchisake Onna dibiarkan saja hingga mati kesakitan Dan arwahnya merasa tidak tenang dan gentayangan sampai sekarang Hantu ini selalu menutupi bagian bawah wajahnya Menggunakan masker Atau yang lainnya Kemudian dia selalu bertanya kepada siapapun yang ia temui Apakah aku cantik? Kalau kamu menjawab cantik Maka dia akan membuka maskernya Dan menunjukkan mulut sobeknya Kemudian dia menanyakan hal yang sama Kalau kamu mengatakan tidak cantik Atau kamu lari ketakutan Kamu akan segera dibunuh olehnya Menggunakan senjata tajam yang ia bawa Konon katanya ada satu cara untuk selamat dari hantu ini Ketika ia bertanya Maka kamu harus menjawab Wajahmu biasa-biasa saja Atau Lumayan Maka Kuchisake Onna akan merasa kebingungan Dan memikirkan apa maksudnya Nah inilah kesempatan bagi para korban untuk melarikan diri Dan akhirnya selamat dari hantu tersebut Nah itulah tadi cerita tentang hantu mulut sobek Semoga suka dan terhibur Dan seperti biasa Jangan lupa untuk subscribe channel ini Supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru ku selanjutnya Thanks for watching guys And until next time Stay classic Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.